Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel maksaufa Alhamdulillah di kesempatan kali ini maksaufa mau kasih tips bagaimana merawat perhiasan kita ya jadi keman keman kan kita maksaufa udah mengajak bunda-bunda semua buat nabung emas yang kadernya itu ada yang rendah ada yang tinggi seperti itu ya Nah biasanya kalau perhiasan itu kalau udah pakai dia kalau udah dipakai sama kita gitu ya Bunda ya pastinya kan semakin lama gitu dia akan menghitam terus kadang kusam seperti itu kan dan disini maksaufa mau kasih tips bagaimana caranya merawat perhiasan perhiasan emas kita yang udah kita tabung kemarin Alhamdulillah ini tuh tabungan emas emak ya dari mulai bulan Mei Juni Juli Alhamdulillah udah dapet tiga kali dan disini memang sesekali emak pakai seperti itu ya jadi emas itu kalau kena keringat kena sabun atau kena kita waktu kehujanan atau kena apapun gitu ya dia bakal menghitam ya karena seiring berjalannya waktu kita pakai terus dia bakal menghitam kena korosi dan lain sebagainya jadinya perhiasan kita itu jadi enggak mengkilap lagi disini emak bakal kasih tips bagaimana caranya supaya perhiasan kita itu bisa mengkilap lagi karena kalau kita memakai perhiasan yang menghitam itu tentunya enggak akan menarik gitu ya Bunda ya terus kayak gimana gitu kan jadinya takutnya kita juga nanti gatel-gatel gitu juga karena perhiasannya mulai memang hitam gitu jadi perlu dilakukan perawatan di perhiasan-perhiasan kita ini supaya tetap mengkilat nah disini kita bisa persiapkan lap ya kelapnya itu bisa berusaha berupa kain atau baju-baju bekas kayak gitu kaos ya pokoknya yang bisa menyerap dan juga disini emak memakai autosol autosol itu apa mak ya autosol itu seperti semacam cairan ya pasta gitu dan dia itu bisa mengkilapkan logam ini juga emak tuh dikasih tahu sama pak suami waktu emak tuh ngobrol-ngobrol ya ini kok perhiasan tuh kok ini ya menghitam ini caranya biar ngebersihin tuh bagaimana tuh sama pak suami diambilin autosol dari perbengkelannya gitu ya karena biasanya kan kalau bapak-bapak itu kan suka ngebersihin mobil atau motor kayak gitu supaya mengkilatkan logam-logam kayak gitu terus emak tanya nih kalau untuk emas emang bisa ya kayak pokoknya kalau semua logam itu bisa pakai autosol dan emak coba dong emak coba mak olesin pakai autosol setelah dikasih autosol itu kayak pasta gigi kayak gitu ya bentuknya setelah dioles-oles setelah itu kita lap-lapin terus aja ya semakin sering kita ngelap maka perhiasan kita akan semakin mengkilap nah perhiasan kita Insyaallah akan bisa mengkilap lagi bisa seperti baru lagi nah autosol tuh bentuknya kayak gini ya Bunda-Bunda ya kita ada kok di Indomart atau dimanapun tuh ada kita bisa cari harganya juga terjangkau 10 ribuan ini bisa bikin mengkilap logam-logam mulia atau selain emas kita mungkin punya perak dan lain sebagainya punya perhiasan atau kita mau mengkilapkan barang-barang yang lain tuh bisa banget pakai autosol ini nah di video ini emak coba oles-olesin nah disini emak kasih tatakan ke apa plastik supaya pastanya ini enggak kemana-mana ya si autosolnya ini supaya enggak kemana-mana jadi emak kasih tatakan terus di lap-lap aja dikosok-kosok ini pelan aja ya Bunda ya soalnya ini kan gramnya kecil jadi biasanya kalau gram kecil itu biasanya dia rawan patah lah rusak lah bengkok lah dan lain sebagainya makanya itu hati-hati aja nah jadi Bunda-Bunda semua kita kan kemarin udah belajar berhemat belajar nabung terus belajar apa ya challenge emas satu gram sebulan dan setelah itu kita juga perlu merawat perhiasan-perhiasan kita itu supaya tetap bagus tetap mengkilat dan supaya enggak cepat rusak gitu ya jadi kita juga memakainya itu seperlunya aja kalau kita memang lagi pengen pakai ya pakai terus kalau kira-kira kita mau melakukan pekerjaan berat kayak ngangkat-ngangkat atau apa gitu mending dilepas dulu aja karena itu bisa ngebahayain gitu ya kayak gelang gitu bisa nyangkut lah atau gelangnya nanti bisa penyok bisa patah dan lain sebagainya lebih baik dicopot dan disimpan lagi ke tempat yang istilahnya aman kayak gitu ya jadi mungkin segala sesuatu itu ada resikonya termasuk menabung sendiri emas di rumah itu kita harus benar-benar menjaganya naruh di tempat yang tepat dan surat-suratnya juga tetap dijaga ya kalau emak kayak gini tuh ditaruh di binder nah Bunda-Bunda kemarin yang nanya emak buku yang ada dompet-dompetnya itu dimana belinya disini emak udah sematin di kolom deskripsi ya kalau Bunda-Bunda pengen istilahnya punya binder kayak emak boleh banget kayak gini emang bisa buat nyimpan perhiasan kita ya tabungan-tabungan kita seperti itu buat budgeting juga bisa buat naruh-naruh uang juga bisa seperti itu dan di video video ini emak ngegosokin mak cepetin ya jadi digosok pelan-pelan supaya nanti tuh lebih mengkilat lagi dan bener dong memang kalau pakai autosol itu memang kayak baru lagi bahkan lebih mengkilat lagi kayaknya kalau menurut emak sih jadi senang banget Mak kalau kira-kira udah satu bulan dipakai perhiasan kan kayak kadang menghitam gitu dikasih autosol auto kinclong lagi Alhamdulillah sebenarnya ada banyak sih untuk mengkilatkan perhiasan tuh ada banyak cuma Alhamdulillah untuk emak sendiri sih yang baru nyobain sih pakai autosol ini dan berhasil ya jadi mengkilap banget Coba tanyain ini deh bapak-bapaknya pasti punya deh kayak untuk mengkilapkan logam gitu ya biasanya ada untuk bapak-bapak yang suka bersih-bersihin motor gitu pasti mereka punya ya kadangkan bapak-bapak tuh kalau habis ngebersihin motor gitu kan suka di lap-lap terus motornya kayak kinclong lagi gitu biasanya dikasih oles-oles apa gitu ya untuk mengkilapkan logam jadi kita bisa pakai itu ya kalau emak sendiri adanya merek autosol dan ini tuh juga berhasil bikin mengkilap lagi Bunda-bunda bisa coba di rumah ya yang punya perhiasan yang mulai nabung ya bisa memakai autosol ini nah Bunda-bunda semua jadi biar makin semangat lagi ya untuk menabung perhiasannya nggak perlu takut lagi nggak perlu takut kita beli perhiasan yang kadarnya rendah ya yang terjangkau karena kita udah tahu caranya buat mengkilapkan nah disini emak juga mau kasih kayak ini ya buat Bunda-bunda yang kebetulan apa ya maksudnya kita punya perhiasan tuh yang kecil gitu ya lebih baik itu penjagaannya lebih gitu kayak emak nih punya gelang nih 2 gram jadi emak tuh lebih waspada kalau makanya ya daripada yang istilahnya 3 gram maksudnya itu tuh dia itu kan lebih kecil ya dan lebih rentan untuk patah rentan untuk rusak rentan untuk istilahnya lepas kayak gitu nanti kalau dijual dia bakal potongannya banyak banget jadi saran emak kalau semua kita mau beli gram yang kecil kita belinya itu yang kayak cincin dulu kayak gitu ya jangan kalung dulu kalau kalung tuh yang sesuatu yang panjang-panjang itu rentan ditarik anak gelang juga rentan kesangkut seperti itu lebih baik belinya nanti kalau udah terkumpul gede jadi nggak gampang patah dan dia juga lebih kuat lebih awet kalau semua kita beli semua 2 gram nih kayak emak ya ini emak ngerasain sendiri ya jadi kalau kesangkut dikit dia agak bengkok nih udah emak nggak berani lagi makanya jadi nanti insya Allah kalau semua ada rezeki tuh kalau semua emak lagi nabung lagi gitu yang bahaya-bahaya gini yang mudah patah mudah apa ya mudah bengkok kayak gitu itu lebih baik emak tukerin agak gede lagi ya supaya kita nanti kalau semua pas ngejual tuh nggak was-was patah aja gitu ya nggak kalau semua kita pas ngejual terus ekspektasi kita udah wah nanti kejual sekian eh ternyata potongannya lumayan kan jadi kita kayak ngerasa rugi gitu kan udah patahnya nggak bisa dipakai lagi dijualnya pun rendah seperti itu potongannya lebih banyak jadi itu tadi ya saran emak untuk menjaga surat perhiasan kita supaya kita benar-benar untuk menabung kita itu benar-benar nanti ada hasilnya dan demikianlah vlog emak kali ini semoga bisa menginspirasi bunda-bunda semua dan juga bisa bermanfaat mohon maaf apabila maksa ufa ada salah salah kata sekali lagi terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh tunggu vlog emak berikutnya ya ini bisa dikecilin itu ya ya ini aja